Halo guys, kembali lagi bersama saya Dimana saya mau mengungkapkan Apa mungkin Ratu Adil adalah tipe orang ambivert Dimana tipe orang ambivert ini Mereka memiliki sifat ganda Sifat gabungan antara extrovert dan introvert Apa mungkin ya Dan bila mana kamu juga memiliki kepribadian ambivert Berarti kepribadian kamu itu ganda Gabungan antara kepribadian extrovert dan introvert Mau tahu? Jangan skip video ini Tonton video ini sampai habis Lalu klik like dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Berikan juga komentar di kolom komentar sebanyak-banyaknya Jadi Kepribadian ambivert adalah suatu kepribadian Yang mengarah pada kepribadian extrovert dan kepribadian introvert Tergantung dengan situasi yang dihadapinya Jadi kepribadian ambivert ini Dia adalah gabungan dari kepribadian extrovert dan kepribadian introvert Dimana kepribadian ambivert ini Dia bisa berubah-ubah sifatnya Bisa menjadi extrovert Bisa menjadi introvert Tergantung keadaan dan situasi yang sedang dia alami Dan bila mana kamu juga seperti ini Berarti kamu juga punya kepribadian ambivert Dimana kepribadian ambivert ini Dia tidak menentu Dia bisa menjadi sosok yang ramah Bisa menjadi sosok yang penuh semangat Bisa menjadi sosok yang cerewet Banyak bicara Tapi terkadang Dia juga bisa menjadi sosok yang pendiam Bisa jadi sosok yang Kayak menyendiri Jadi kepribadiannya itu ganda Dia bisa menjadi extrovert Dia bisa menjadi introvert Dan dia bisa menggabungkan sifat antara extrovert dan introvert Jadi orang yang memiliki kepribadian ambivert ini Dia tidak menentu karakternya Dan biasanya Orang yang memiliki kepribadian ambivert seperti ini Biasanya dia cenderung Orang yang mudah berbaur Mudah berbaur itu maksudnya apa? Mudah menyesuaikan lingkungan Mau dia di tempat sepi Dia bisa menjadi sosok introvert Mau dia di tempat ramai Dia bisa menjadi sosok extrovert Jadi dia bisa berbau di segala tempat Dia bisa menjadi pendiam Bisa menjadi sosok yang cerewet dan ramah Dia bisa menyesuaikan diri Dan tempat bersosialisasinya Dan biasanya Orang yang memiliki kepribadian ambivert seperti ini Dia juga termasuk orang yang pintar menyendiri Dia pintar menyendiri Dia pintar untuk menikmati kesendirian Seperti orang introvert yang suka menyendiri dan menikmati kesendirian Sama halnya dengan kepribadian ambivert Orang yang memiliki kepribadian ambivert Dia cenderung orang yang pintar menyendiri Dia itu tahu logis untuk menyendiri Pintar untuk menyendiri Dan orang yang memiliki kepribadian ambivert Dia orang yang tak banyak suara saat menyendiri Ketika dia menyendiri Dia tak banyak suara Dia itu gak banyak suara untuk menyendiri Dia menikmati masa-masa kesendirian dia Walaupun begitu Di tempat keramaian Dia bisa berubah menjadi sosok yang cerewat Ramah Peduli banget Dan di tempat kesepian Dia sangat menikmati kesendirian Jadi karakternya itu Terbentuk karena gabungan kepribadian Extrovert dan introvert Biasanya pulas Kelebihan-kelebihannya itu Kelebihan yang dimiliki Oleh orang yang bersifat Seperti ini ambivert Dia itu cenderung fleksibel Itu kelebihannya Dia cenderung fleksibel Jadi gak ribet Fleksibel untuk berinteraksi Dan beraktifitas Mau dia melakukan apa saja Dia gak usah Gak perlu pakai Pakaian yang ribet-ribet Harus pakai sepatu Harus pakai gini Harus pakai jes Harus pakai gini-gini Gak ribet Dia apa adanya Jadi pakaiannya dia apa adanya Yang dia pakai apa adanya aja lah Gak usah ribet-ribet Bingung ntar ribet-ribet Gak rempong-rempong Itu kepribadian Yang ambivert Dan bahkan saat dia berinteraksi Dia interaksinya itu fleksibel Cara dia ngomong itu Yang Enak gitu loh Fleksibel Gak usah dipanjang-panjangin Gak usah dipendek-pendekin Yang pas Tapi ada pula juga kelemahannya loh Ada pula kelemahan yang dimiliki Orang ambivert ini Walaupun dia cenderung fleksibel Dan dalam aktivitas Dan berinteraksi Tapi ternyata Kefleksibelan dia Menjadi kelemahan dia Karena apa Dia dianggap tidak konsisten Karena selalu berubah Yang namanya orang Kalau di tempat ramai Kalau dia mau menjadi extrovert Yaudah Jadi extrovert terus aja Gak usah berubah-ubah Kalau dia mau jadi introvert Yaudah jadi introvert terus aja Gak usah berubah-ubah Tapi Kepribadian sifat seorang ambivert Dia berubah-ubah Tidak konsisten menjadi extrovert Dan tidak konsisten menjadi introvert Dia sesukanya Bisa menjadi extrovert Bisa menjadi introvert Sesuka hati dia Jadi itu yang dianggap Kelemahan dia Karena tidak konsisten dalam Kepribadian Terima kasih Sudah mau tonton video ini Sampai 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 jumpa Sampai jumpa